Hai sahabat River dimanapun Anda berapa aja berada semoga semuanya delongga dan sehat walafian ya Oke di lebar ini kita akan bahas tentang HP plus ya jangan pakai HP plus kenapa ya nanti akan kita bahas lebih jelas dan lebih lengkap dan detail ya Oke sebelumnya teman-teman ini saya ada di depan akwarium ya sepertilah sebelumnya ini saya sedang ada di akwarium jualan ya Ceper 1 meter setengah lebarnya 50 dan tingginya cuma 25 ini jualan sih Oke sebelumnya kenapa sih saya kok eh istilahnya melarang kalian pakai HP plus yang pertama teman-teman ya HP plus ini ya kalau misalkan dibilang baik-baik kalau misalkan dipulang enggak bagus ya enggak bagus ya baiknya apa baiknya ya HP plus tuh dia sebagai korang nutrisi ya korang terisi ya dibutuhkan sama koral apalagi bagi kalian yang jarang ganti air gitu misalkan ya atau hanya mengandalkan bising ditambah dengan api plus Wah cocok banget jadi korangnya nanti bisa makan dan tambah gemuk-gemuk gitu ya gemuk-gemuk gitu cuma ada efek negatifnya juga karena kalau misalkan kalian kebanyakan nasi api plus itu yang lainnya juga ikut makan apa itu lumut ya agak 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 agaknya juga ikut makan temen-temen ya Jadi kalau misalkan kalian terlalu over ngasih api plus itu juga alganya akan semakin banyak atau ambrol juga terlebih bagi kalian bagi kalian yang filtrasinya kurang matang apalagi enggak pakai skimmer wah itu udah dijamin lumut langsung over yang pakai skimmer aja pakai skimmer ya saya pakai skimmer itu lumutnya itu ketika pakai api plus padahal seminggu sekali itu udah kelihatan banget ya Bruna alga itu langsung nongol di kata apa yang kita lakukan ya dibersihkan teman-teman ya Bruna alganya tapi kalau misalkan kalian punya klinik kriuh itu aman bisa dibersihkan secara otomatis oleh mereka cuma ya kadang klinik kriuhnya juga males nggak dibersihkan jadi harus dibersihkan manual ya guys jadi salah saya Oke lah pakai AB plus silahkan kalau yang manuk ya tapi jangan banyak-banyak jangan over ya Coba sekarang kita polok dulu pakai 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 jadi nggak pakai AB plus ini disarankan ya kalau saya sih nyarankan juga cuma jangan over aja kalau misalkan kalau misalkan nanti AB plus nya terlalu over pemakaiannya itu tadi kalian apalagi yang perfeksionis ya biasanya orang perfeksionis itu enggak mau ada eh lumut atau agar dia barunya tapi kalau saya akan over ini apalagi nggak pakai skimmer dijamin nanti ombron semua Halo selamat malam semuanya yang rupiah baru bergabung di live hari ini hari apasya Rabu Kamis sih aku sampai lupa Tandang lalu gimana kabarnya disana teman-teman ya gimana aku arimnya saya semua aku arimnya ada masalah enggak kalau misalkan ada masalah ya kita ngobrol aja di sini kalau ada masalah silakan ketik aja di kolom komentar kemudian kita bahas bareng-bareng ya masalahnya kira-kira apa ini kayaknya dimatikan aja Oh ya kemarin yang sempat aku praktikkan ada anemon yang bleaching ya anemon bleachingnya udah ini sih kemarin kan di sini ya sebelah sini sekarang udah tak pindah ke sana teman-teman kenapa karena amin anemon bleachingnya meskipun ada di kotak ya di kotak itu kotaknya itu mepet sama wavemaker nah anemonnya itu kemungkinan dia mau lepas ya kan di boxnya tuh ada lubang-lubangnya gitu ya nah dia mau lewat lubang itu mau keluar nah ternyata sebagian daripadanya si anemonnya itu kesedot sama wavemaker yang terjadi gimana ya akhirnya anemonnya agak rusak teman-teman ya ini di sini tapi Alhamdulillah kemarin setelah kesedot wavemaker dikit ya itu ada bagian dikit ya saya kurang lebih dua sentian lah itu langsung saya potong saya buang teman-teman ya saya buang bagiannya yang enggak yang rusak karena kena wavemaker langsung dibuang kalau nggak dibuang itu langsung jadi amonia teman-teman ya jadi racun di akurum kalian makanya kalau misalkan ada ada anemon kesedot wavemaker itu langsung di kasih pertolongan pertama ya yaitu ya paling enggak kasih betadin lah dipotongnya atau di tempatnya kasih betadin kalau misalkan punya yang ini misalkan kayak gini atau ini mending kasih ini ya kalau misalkan punya ini teman-teman ini dikasih ini aja atau yang ini ya ini coral recover sama fish recover dua-duanya boleh dipakai dan ini juga bisa dipakai untuk anemon ya jadi gitu kalau kalian pengalaman sama AB plus gimana saya bukan anti AB plus bukan teman-teman saya lebih merekomkan jangan dipakai terutama bagi teman-teman yang biasanya eh filtrasinya kurang mateng maksudnya gimana ya filtrasinya misalkan ala kadarnya nggak ada skimmer kemudian juga ganti-ganti air jarang ya kemudian airnya tuh masih masih baru masih hitungan bulan misalkan baru satu bulan dua bulan itu udah jauh sabi plus itu banyak sih kasusnya disini ya teman-teman yang biasanya itu dia kemakan sama YouTube misalnya kemakan sama konten ya ada produk ABC terutama AB plus silahkan ini pakai AB plus nah akhirnya eh padahal sebelumnya ikut saya ya ikut yang naturalis cuma diganti air saya dua minggu sekali tiba-tiba dia itu ternyata secara diam-diam padahal itu istilahnya maintenance saya ya diam-diam dia ternyata beli AB plus ketika saya maintenance kesana ya ternyata airnya kok beda gitu ya lumutnya semakin over gitu terus saya tanya terakhir masukin apa ini Mas padahal sebelumnya itu ketika saya maintenance nggak pernah seperti ini koral tuh makarnya bagus ya makar maksimal kemudian lumut itu enggak ada over sampai brown hair agar itu enggak keluar enggak cuma brown agar biasa aja dikacah bersihkan manual bisa ya Nah ini setelah itu sehatannya ternyata dia pakai ini nah ini sampai lagi dia nggak pakai skimmer ya karena memang di sini teman-temannya jujur ya di sini jujur itu kebanyakan masih aliran dana tipis ya dananya masih tipis hasilnya maksudnya itu ya enggak pakai skimmer ya istilahnya minimalis lah minimalis asalkan hidup dulu gitu nggak pakai skimmer main AB plus seminggu tiga kali jamin langsung grodol temen-temen yang langsung ambel yang pakai skimmer aja saya seminggu sekali pakai AB plus itu langsung kelihatan lumutnya itu dikacah nempel-nempel gitu dibatu terutama ya brown hair alga nanti keluar tapi Alhamdulillah sih saya akun display itu meskipun apa namanya pas cycling enggak keluar brown hair alga dan green alga sampai sekarang pun enggak ada ya ketika udah pindah tangan kan udah laku itu udah jual itu dia forum yang sekarang di tempatnya baru akrab saya display itu nggak ada brown hair alga dan green alga nggak ada cuma brown hair alga aja karena memang penempatannya itu ada di outdoor gitu ya dari luar jadi wajar kalau misalkan keserang brown hair alga nah penanganannya Alhamdulillah sih orangnya lurut ya yang beli akrab saya lurut akhirnya saya belikan bakteri kenapa nggak dikasih bakteri dari saya ya ya gimana teman-teman ya tak kasih cuma akhirnya saya sarankan bakteri yang bagus karena memang orangnya ada model temen-temen ya kalau nggak ada model saya kasih bakteri sendiri peruturan sendiri kan punya akuan ada tak kasih gratisan sih jadi karena dia orangnya berada orangnya punya duit ya tak belikan stabilisi stabilisi stabilizer ya stability ya sorry sorry jadi hijab stability itu kemudian yang kedua bakterinya pakai biode gas biode gas satu pak satu bug itu tak belikan baik-baik ini ada pertanyaan kita langsung jawab aja kalau misalkan bertanya gini mas elang antarisa saya pakai AB plus sempat berhenti satu bulan ternyata efeknya beda jauh lebih bagus pakai koral pakai koral bisa tumbuh berkembang ya pakai AB plus skimmer DIY Oke bagus terus sam natural refugium aseman caitu pohon bakau mini 10 biji hahaha 10 biji ya maksudnya temen-temen ya saya bukan bukan melarang bukan cuma kalau misalkan pakai AB plus itu ya diimbangi temen-temen ya terutama bagi temen-temen yang tidak pakai skimmer itu sangat-sangat apa ya saya ngeriskan pasti moodnya makin over dulu saya pernah buat konten ya yang di nanotank yang kurang lebih dua tahun lalu saya buat konten itu bahkan sudah sering live juga itu saya nanotank filter belakang nggak pakai skimmer AB plusnya seminggu dua kali satu dua tiga kali lah kenapa karena waktu itu memang saya lagi kemarau apa namanya lagi suka-sukanya gitu ya lihat koral tuh makarnya bagus banget kenapa ya ya karena efek-efek dari AB plus tadi itu ketika saya ngasih AB plus mekarnya langsung wow luar biasa gitu ya apalagi yang kayak jenis jenis karmon karangan emor ya jamur-jamuran gitu makarnya itu sampai luber-luber gitu donat terutama donat sinarina otak itu kalau misalkan kita direct AB plus atau koral yang lain itu langsung efeknya luar biasa bisa mekar meluber sampai satu meter batangnya gitu seneng banget efeknya akhirnya besok kasih lagi langsung makarnya bagus ya akhirnya ketika itu pas paska pemakan satu minggu langsung hasilnya lumut keluar dan akhirnya eh koralnya ada di dasarnya ya ada di pasir terutama koral jenis polip lumput kemudian zoa ya atau polik itu langsung tertutup kayak selaput-selaput selaput-selaput eh alga gitu ya akhirnya lama-lama dia udah semakin banyak adanya dan menutupi koral yang itu tadi nah itu efeknya udah luar biasa banget bahkan kasir saya sampai kayak ngiler gitu ya apa ya berlendir ya itu ternyata ya jadi efeknya dari abc itu tadi dan saya tes hitra pospat dan sebagainya wadu naik semua semua temennya apalagi itu yang enggak pakai skimmer kalau yang yang pakai skimmer ya kurang lebih seperti itu cuma enggak para-para banget sih kalau yang kemarin punya saya di display yang udah laku tak jual itu pakai HP plus minggu sekali itu wajar ya dari kaca ada ala dari kacaan yang menekan itu bajak biasa sih kalau yang punya om lang itu ambillah dia eh filtrasinya mapan banget ya matur banget wow panas banget pakai skimmer dan juga pakai makuralga terus ditambah tadi bakau ya sampai 10 gitu luar biasa sih itu panas banget guys disini di tempat kalian gimana ini aku sampai berkeringat wajib lagi Hai terus sekarang gimana perkembangannya Mas langan teriksa akormnya aman berarti ya saya yakin punya nyakum langan teriksa itu akormnya udah matang banget dan filtrasinya juga udah matang intinya teman-teman ya apapun yang kita masukkan kalau misalkan filtrasi kita udah matang banget gitu nggak masalah punya saya itu tak dosing sembarang kalir ya dosing semua itu masuk itu aman karena apapun dimasukkan kalau misalkan filtrasinya udah matang baterinya udah kerja dengan baik udah mapan ya udah ya silahkan udah mumpuni udah matang banget itu enggak masalah sih nggak ada pengaruhnya sewaktu punya punya aku ya yang display itu bahkan untuk airnya air untuk top up itu saya pakai air BGM guys ini ini juga sama sih ini juga pakai RBDHM bukan air Cleo atau bukan RO bukan ya tapi untuk pelanggan saya semua itu saya sarankan minimal pakai RRO kenapa ya biar kita nih biar nggak makin over lumutnya tapi ini alhamdulillah sih masih pun saya pakai RBDHM TDS nya alhamdulillah 100 lebih ya itu aman-aman aja temen-temennya ini untuk lumut juga enggak sampai ada green hair agar bruna agar nggak pernah ada di sini cuma bruna agar biasa di kaca itu wajar dibesikan ya Wow panas banget tuh oh itu karena filtrasinya matang kalau di sini yang akun ini ini filtrasinya cuma pakai filter bawah dan naturalis banget ya hanya pakai caito aseman sama apa namanya satunya alburan tuh aja nggak ada skimmernya ini malam nggak ada skimmer ganti air ini sebulan sekali malam ini akurnya udah usia 10 sampai hampir satu tahun ini puluh bulanannya 10 sampai 11 bulan Jepara jatuh hadir Om aku harus haluka Aguswi Hantara gimana kabarnya sehat ya saya belum pakai AB plus om rencana pengen pakai tapi ntar nunggu koral katanya ya gini om kalau misalkan koronya banyak silahkan enak ya jadi yang makan bukan hanya satu-dua poral aja apalagi misalkan di ditabur gitu ya jadi abel biasanya tuh langsung ditaburkan di atasnya biar rata makan semua tapi kalau misalkan ngasih jangan banyak-banyak sih jangan offer ya karena kalau misalkan nanti yang makan bukan hanya koral tapi juga yang lainnya kayak alga tadi juga ikut makan itu nih saya udah habis ini temen-temen ya dan sekarang koral food saya pakai yang ini yang murah temen-temen ya umami ini juga koral food ini juga koral food ini koral food paklian dan impor kalau ini koral food eh lokal ya lokalan kakek ini juga bisa bentuk-biasanya pasti udah nggak asing sama ini ya korang lebih dilet ini murah juga ini banyak di online yang salah bukan di plusnya ekosistem tanknya yang kurang proper bukan hanya B plus bukan hanya akwariumnya ya generasinya juga udah mateng um airnya nggak mateng karena kita akwar melaut itu meliharanya pelihara air ya bukan melihara koral sebenarnya koral itu nomor dua kalau misalnya airnya udah mateng koral apapun kita masukkan tuh aman ya di sini Alhamdulillah untuk SPS sampai hari ini aman SPS di sini saya memang dosingnya tiap hari sih pakai pikir tiap hari ini ada ada SPS di sini ada satu dua tiga empat lima sisa enam enam ada SPS yang masih utuh jadi SPS yang sehat kalau misalkan masuk ke akwariumnya sehat ya tetap sehat pe-nya keluar semua kalau misalkan koralnya sehat masuk akwarium kita langsung mati berarti tandanya ya akwariumnya udah nggak beres filtrasinya nggak beres ya kalau misalkan saya kurang mateng saya juga pakai air PDA-M um TDA-150 sama kalau gitu ya Mas Mas seumat saya juga PDA-M um kalau misalkan saya nurutin pakai RO atau pakai air Cleo bangkrut saya soalnya perusahaan sini ada satu ini yang satu meter setengah yang satunya disitu satu meter tiga puluh display misalkan ada dua tapi sekarang udah nggak ada di sebelumnya ya jadi ya bangkrut kalau misalkan pakai Cleo atau RO disini saya pakai full air sumur air PDA-M cempat sumur kalau sumur lebih lebih tinggi saya air PDA-M itu 108 kalau nggak salah ya lupa saja pokoknya pakai itu ya setiap hari ini tandanya SPS sehat kayak gini guys dan ini nggak rekom buat kalian yang SP yang yang masih baru ya yang masih baru main jangan pelihara ini dulu SPS ini karena koralnya sangat rewel teman-teman yang rewel banget dan dia butuh cahaya tinggi kalau misalkan cahayanya masih pakai yang ala-ala terutamanya DIY masih belum istilahnya ya ala-ala itu nggak rekom sih ya karena SPS itu butuh cahaya yang parnya tinggi banget makanya disini saya pakai lampu ini panjang ini Spectra X150 ini rekom banget kalau misalkan pakai untuk SPS jadi kebanyakan disini rata-rata ya rata-rata pelanggan saya itu semuanya nggak pakai AB Plus cuma pakai enggak pakai apa-apa cuma ini diganti air 20 sekali udah cukup teman-teman ya 20 sekali itu udah cukup banget untuk memberikan nutrisi pada koral tapi untuk koral food ya silahkan pakai koral food yang pada aja AB Plus ya macam tapi alhamdulillah sih pelangganku semuanya nggak ada yang pakai yang pakai itu tadi yang kewenangan misalnya baik ketahuan saya akhirnya dia nggak pakai lagi karena bermasalah teman-teman ya sering bermasalahnya punya dia karena itu tadi nggak pakai skimmer kemudian filtrasinya juga masih ala-ala kemudian airnya belum matang jadi saya nggak rekom pakai AB Plus ini kalau sekali-sekali seminggu sekali nggak papa cuma rawan sih ya rawan menurutku masih ya kalau airnya belum matang rawan kalau ada yang mau SPS ini silahkan mampir ke sini ya ke lumajang tak kasih gratis buat nonton TV silahkan screenshot aja gambar saya yang ada gini ya nih misalkan bahwa SPS kayak gini silahkan di screenshot mampir ke sini tak kasih disini ada 12345 bebas milis ya silahkan yang mau SPS SPSnya kalau dikasihkan mati tanda aman-aman ya SPS itu kalau misalkan dia masih hidup masih seger gitu ya baunya kayak kerang ya kayak karangan gitu lah bau-bau lautnya masih khas banget kalau misalkan udah mati ya kayak karang jahe ya ini masih kebal karang jahe sih makanya saya nggak pernah rekom untuk yang temen-temen baru pelihara SPS karena koral ini eh rawan banget dan juga cikal bakal karang jahe kalau misalkan kita nggak dipelihara dengan baik dan ini butuh bikin ya jadi teman-teman wajib dosing bikin jadi kalau misalkan mau pelihara kayak gini itu kita harus matang dulu ya baru mateng filtrasi mateng ya airnya otomatis juga mateng dosing bikin tiap hari ya bukan tiap hari tapi disesuaikan dengan kebutuhan koral SPS yang ada di orang kita makanya butuh tes kit teman-teman ya Aduh selesai pusing teman-teman ya kalau misalkan kita bahas lebih jauh masalah korang laut itu pusing kompleks soalnya kalau saya disini alirannya aliran naturalis ya teman-teman ya jadi saya lebih ke naturalis tanpa-tanpa tanpa tes kit kalau bisa tanpa tes kit tanpa dosing teman-teman ya cuma karena saya disini sedang ada SPS jadi saya mau nggak mau pakai dosing dosingnya Big 3 dan saya buat sendiri garis ini ini KH ya ini KH atau alkalinity ini bikin sendiri teman-teman ya jadi teman-teman yang mau atau penasaran pengen nyoba buat Big 3 DIY DIY itu bisa banget teman-teman ya murah bahannya banyak banget kalau misalkan nggak ada di dalam kalian kalian bisa beli online ini saya bikin sendiri ini ini dari magnesium alkalinity sama kalsium buat sendiri bahkan untuk bakterinya juga saya buat sendiri teman-teman bukan buat sendiri tapi kultur ya daripada buah terus dikit terus gitu lebih baik kultur sih untuk ilmunya itu banyak banget di YouTube karena akur saya banyak kalau misalkan saya nggak kultur sendiri itu ya berhabit teman-teman bawah terus guys ini contoh bakteri yang kultur sendiri dan ini sekarang waktunya ngasih bakteri ini ini juga rahasia saya rahasia saya untuk akwarium yang sehat akwarium yang jernih bening tanpa masalah ya misalnya ada masalah cuma enggak enggak seberat teman-teman biasanya juhat ke saya enggak bebas alga teman-teman ya bebas alga saya saibnya satu bulan tuh nggak pernah ada alga bahkan alga green hair alga brown hair alga nggak pernah ada kuncinya dimana ya kuncinya di filtrasi yang matang generasinya udah rumah bakterinya udah cukup ya udah cukup baik udah banyak juga semakin banyak rumah bakteri semakin bagus teman-teman ya makanya rumah bakteri ada dua semuanya ada untuk bakterian aerob yang duanya untuk anaerobnya nah ini untuk bakterinya ini untuk bakteri nitrifikasi teman-teman ya ini waktunya kita mau makan nih Hai mana sih Hai weh dosing kapku mana guys dosing kap nggak ada ya tuh nggak ada sih dosing kapku mana ya kalau aku sih rutin bakteri ya teman-teman ya bakterinya turutin seminggu sekali seminggu sekali 5 mili ya buat saya ini bakteri kultural sendiri teman-teman ya kalau misalnya teman-teman mau kesini gratis tak kasih nomornya ini kalau ngasih bakteri juga kita harus sebenarnya ya teman-teman ya waktu yang tepat ngasih bakteri kalau menurut saya selama kurang lebih tiga tahun ini ya dan berdasarkan pengalaman River River yang ada di sini dan juga di YouTube-youtube ya itu lebih baik dalam keadaan Hai lampunya mati kemudian semuanya dimatikan dan ini kalau bisa itu bakterinya dituangkan kemudian dikasih air yang ada di mt biar apa biar bakteri itu makan nomornya makan dulu dibiarkan lima menit dikasih minimal kemudian baru kita tuangkan ke mt atau ke sum filter itu sih yang yang bener ya cuman karena udah biasa ya ini juga ada baterai yang kedua ini yang jadi perdebatan teman-teman ya teman-teman tuh banyak yang pakai ini cuma katanya menguning airnya cuma ambillah saya pakai 10 bulan pakai M4 ini bahkan sampai habis ini habis guys habis-habis ini saya pakai rutin seminggu itu sekali ya kalau dulu sih ada takar ada anjurannya di sini sebelumnya itu pemakaiannya ya selama tujuh hari berturut-turut itu satu satu mili akronnya untuk aku misalnya dulu untuk seminggu pertama tapi untuk selanjutnya saya pakainya cuma seminggu sekali aja ini katanya menguning tapi punya punya nggak pernah menguning teman-teman pakai M4 aman nggak pernah menguningnya bahkan menurutku pengalamanku pemakaian M4 itu aku arumnya jadi malah bening teman-teman ya airnya bening gitu nggak nguning nggak tahunya teman-teman kok bisa menguning ya tapi yang bilang disini saya pakai ini terus pelangganku juga tak pakai M4 ini kok murah ini malahan ya tapi beda fungsi ya ini fungsinya untuk mengurai sampah organik kalau ini ya sampah organik banyak contohnya ya pupnya ikan gitu terus sampah-sampahnya dari korang itu organik kalau yang tadi yang satu angka pertama itu nitifikasi itu membantu mengurai nitrat, kospat, kospat, amonia gitu ya kalau ini lebih ke amonia juga dan ke sampah organiknya nah ini pemakaiannya kalau M4 itu saya sarankan bakteri kita masukkan ke sini M4 nya kemudian kita kasih air teman-teman ya biar dia itu makan makan dulu lagi senangnya biar nggak kaget lagi kenapa ya karena posisinya si M4 ini posisinya si bakteri ini dia juga dorman alias tidur teman-teman ya kalau misalkan kita langsung masukkan ke akuarium ya istilahnya kalau manusia itu tiba-tiba habis tidur kemudian kaget disuruh kerja gitu ya kan kaget bisa semakut bisa pinggisan ya bisa mati kayak gitulah sama nah ini kita biarkan dulu baterinya makan lah istilahnya bangun kemudian dia makan setelah itu baru kita tuangkan ke MT atau karsam filternya itu sih pengalamanku selalu gitu ya teman-teman ya Alhamdulillah aku memakainya selama 10 bulan ini akuariumku nggak ada yang menguning dan bahkan airnya tuh malah makin jernih makin bersih sama-sama organik kayak detritus itu aman terkendali ya detritusnya malah nggak ada udah terurai sama sih ini sama si M4 ada lagi yang kedua selain M4 itu ocegenic cuma saya nggak sukanya ocegenic itu apa baunya temen-temennya baunya kayak pokoknya kebo gitu kalau M4 baunya enak kayak kayak tape gitu loh kayak alkohol-alkohol gitu jadi saya lebih suka M4 cuman ini lagi order ocegenic sih biar ini lah biar ada perbandingan pemakaian ocegenic dan M4 sama aja fungsinya ya temen-temen ya M4 sama ocegenic ini sama-sama untuk mengurai sampah organik yang ada di alpon kita bagi ini contohnya langsung kita tuangkan aja tapi kalau misalkan teman-teman ada modal lebih baik pakai bateri yang baterai yang mudah joss terus temen-temen ya misalkan biode gas kemudian apa namanya dokter trim ya itu udah rekam banget itu paling bagus dan berhenti misalkan terus kalau misalkan temen-temen pindahan misalkan pindah koron gimana bisa temen-temen punya saya kemarin kan laku tuh laku ke dalam kota sini koron lebih ajarannya 15-an lah pindah ke sana sampai sekarang aman enggak pernah ada enggak pernah ada koron atau ikan yang mati rahasianya apa ya itu tadi saya pindahan semua biota pindah ke sana cuma saya nggak berani obok-obok filtrasi bawahnya yang saya obok-obok filtrasi bawahnya paling cuma campur pertama di sana ada karang jahe karang jahe nya saya angkat saya cuci ya cuci nya juga pakai air ini pakai air kurasan tadi itu ya dan langsung di water change setengah ya setengah dari kolom air yang kita bawa ke sana jadi 50% diganti airnya aman sampai sekarang dan langsung ketika udah bening airnya gitu langsung kita masukkan pelan-pelan biotanya pertama koronnya dulu kemudian kalau udah jernih banget baru ikannya setelah itu kita dosing bakteri lagi kucingnya saya disitu temennya saya udah kurang lebih empat kali ya empat lima kali lima kali soalnya terakhir itu kemarin lima kali saya pindah aquarium full set ya bukan aku ring rangkai-rangkai enggak tapi full set jadi dari sini saya punya display sebenarnya itu enggak enggak jual cuma karena dia merayu-rayu akhirnya ya tak jual lagu ke temen-temen di sini ya di sini sampai sekarang tapi tak maintenance dan ini saya sedang pesankan bakteri yang ya istilah yang standar lagi di gas 14.000 kok orang lebih harganya sih 350 ya jadi saya udah lima kalian ya lima kali pindah akuarium full set dari sini sampai akuarnya itu pindah ke rumahnya pelanggan yang beli itu aman enggak pernah ada yang mati kuncinya apa teman-teman itu tadi ya kalau pasir sih saran saya jangan diangkat total diangkat total boleh tapi kalau misalnya diangkat total lebih baik langsung dicuci sekalian ya karena apa di pasir itu pasti banyak detitus yang nungkuk teman-teman ya dan di sana kalau misalnya detitusnya itu nggak dipersihkan pasti nggak dipersihkan sekalian nanti kalau misalnya pindah ke rumah baru ke atau ke tuan baru kita kasih air detitusnya naik Wah itu jadi penyakit itu pasti biotanya banyak yang mati itu yang sering terjadi kepada teman-teman yang pindahan akwarium keluar kota misalkan atau pindah ke setempat gitu ya misalkan dari sini nggak cocok kemudian pengen pindah lokasi itu itu kebanyakan mati karena itu tadi pasirnya diangkat kemudian warga teri yang ada di sampil ter itu enggak di istilahnya diopo-opo tapi enggak dicuci sekalian itu salah kapalannya disitu temen-temen sambil terboleh enggak sih dicuci atau dibersihkan boleh banget siapa enggak mau belikan cuma ada syaratnya kalau saya pengalaman saya ketika membersihkan sambil ter itu ya yang pertama pasti untuk webmaker dan juga untuk pompa dimatikan dulu kemudian untuk rumah bakteri saya sarankan minimal pakai keranjang ini saya contohkan minimal tuh kayak gini bos pakai ini loh kayak apa ini jaring-jaring gitu ya ini contohnya si karang jahe karang jahe itu terkenal fenomenal jangan dipakai dan sebagainya tapi saya dari dulu selalu pakai karang jahe teman-teman Kenapa karang jahe itu murah satu seks 10.000 dan ini menurutku media bakteri terbaik sih ya terbaik dari versi natural kemudian karena sekarang terbanyak sebagainya banget media bakteri terbanyak sebagainya itu udah teruji klinis sebagainya cuma saya lebih suka karang jahe lebih murah dan maintenance nya juga mudah tapi harus pakai ini kenapa harus sarankan pakai ini pakai jaring-jaring gini karena karang jahe itu memang bener banget misalkan lama-lama dia akan melepas ya melepas amonia melepas dari terus ya meledak bom amonia dan sebagainya bener betul banget betul banget memang istilah itu cuma kita bisa mengantisipasi hal itu dengan dibersihkan temen-temen ya jadi maintenance nya itu adalah misalkan 9 kali karang jahe nya kalau dibungkus ini dimatikan semuanya diangkat dicuci pakai air yang dari bekas eh maintenance nya murahnya tadi dibersihkan dicuci disitu boleh banget dicuci ya Nah tapi kalau setelah dicuci kemudian udah sudah diganti air juga di dosen bakteri biar bakterinya juga enggak semuanya mati ya tapi saya yakin ketika diangkat itu bakteri pasti ada yang mati makanya itu butuh di dosen bakterinya kita aja itu bagus banget untuk saya ya istilahnya gini lah lah apa namanya logikanya itu di laut itu memang adakah di laut ada memuji atau ada kering biru gadangan yang ada di sana karang jahe leprog depot dan pasir itu basicnya disana jadi untuk bakteri itu tinggi tinggalnya juga di karang jahe batu-batu leprog dan depot dan yang utuhan aerof nya dia lebih cenderung ke pasir itu tadi makanya saya kalau misalkan ada yang debat pakai karang jahe itu katanya jelek enggak bagus saya salah satu yang nyangkau itu ya alhamdulillah sih saya tiga tahun ini semuanya pakai karang jahe enggak ada masalah tak bersihkan total juga ketika maintenance makanya karang jahe itu harus bersihkan karena tadi itu ya dia bisa melepas amonia khususnya dari itu situ kalau misalkan dia udah full di karang jahe nya itu dia bakal meledak meledak dolar oke ini tadi terlalu banyak ngobrol ya dari saya belum baca komentar teman-teman semuanya coba saya baca dulu ya thanks ini yang jelasnya pakai hati ini dia bisa baca Agus Kak Agus Om saya baru beli cendol apa perlu dikasih makan udang kupas seperti anemon cendol gaul oke udang cendol ya cendol cendol hijau cendol putih ya dia itu bisa makan udang temannya tapi dalam dalam ini ya dalam bentuk yang kecil bukan yang udang utuh itu enggak kalau anemon dia udah ngutuh langsung dimakan kalau cendol dia lebih baik dikasih yang udang cacah teman-teman ya jadi udangnya dicacah itu langsung kasihkan ke atasnya cendolnya nanti akan ada tentaknya yang kayak merebut gitu dan nanti kalau bisa kalian langsung dikasih di mulutnya cendolnya itu bisa bisa pakai udangnya tapi jangan istilahnya pokoknya jangan banyak-banyak ya karena udangnya nanti kalau misalkan enggak dimakan sama si cendol atau enggak dimakan sama biota lainnya dari sini nanti bisa jadi amonia juga dan nanti ya pasti eh istilah akhirnya ya ke lumut tadi itu kalau tokah pakai rpdm saya tiap hari dosing nopok takung enggak saya enggak pakai no dosing nopok ya guys disini saya enggak pakai nopok dulu memang awal-awal untuk aquarium yang di beli saya itu pakai nopok full dari produknya flexi ya bakteri flexi kemudian nopoknya deksi tapi saya sampai sekarang saya enggak karena udah habis dan endorsenya udah selesai juga jadi sekarang saya enggak pakai nopok dari flexi juga enggak pakai nopok dari flexi jadi saya pakai apa pakai VSP vinegar sugar sugar vinegar vodka ya VSP vodka sugar vinegar ya itu dosing untuk bakteri makan bakterinya cukup bisa cukup bisa gula ya bisa vodka itu yang saya lakukan dosing bakteri seminggu sekali dan dosing VSP seminggu sekali juga lima minit juga teman-temannya itu yang rahasia saya biar aquariumnya tetap sehat tetap waras dan airnya tetap bening ya kemudian kalau sistem tanknya udah matang tuang koralku tetap aja aman harus sering cek parameter air biar tahu kondisinya Oh itu bener banget omzirul ya makasih banget sharingnya tapi saya disini memang merekankan eh bukan aliran yang suka dosing dan juga aliran yang suka cek cek parameter air karena pengalaman saya dulu dulu ketika udah main yang nano itu ketika saya semakin ngecek parameter air itu maka semakin ambiar parameter airnya karena ini misalkan eh bikinnya ternyata ca-nya kurang tinggi akhirnya saya dosing ternyata besok ketinggian kurangin lagi dan sebagainya kemudian untuk m3 ternyata terlalu rendah atau terlalu tinggi diwc dan sebagainya malah ambian ya malah banyak yang mati waktu itu bukan mati tapi ya juga kayak bleaching dan sebagainya punya banyak masalah saya bukan enggak punya saya punya lengkapnya untuk tes parameter air saya punya lengkap bahkan dari dua merek sekaligus dari salivet dan dari Ratsi ya untuk salivetnya saya punya big 3 lengkap dan NO3 PO4 lengkap juga ada di sana ya misalnya sering tak tunjukkan sering tak tunjukkan terus untuk yang Ratsi juga sama lengkap bahkan menurut saya saya lebih suka pakai salivet jadwal Ratsi karena Ratsi itu salah satunya juga mahal untuk sampai sekarang sering jadwal pakai saya lebih rekam istilahnya itu disini saya lebih mengajak ke teman-teman semuanya bahasanya akron laut muda hingga ribet enggak enggak repot-repot istilahnya itu eh kalau misalkan teman-teman sering lihat konten itu katanya harus NO3 PO4 ini enggak teman-teman semuanya itu hanya ini ya istilahnya itu hanya biar tingkatan selanjutnya aja tapi tingkatan dasarnya adalah dari niat kita dulu maintenance mingguan aja dua minggu sekali ganti air sudah cukup ya saya disini udah banyak pelanjang saya disini yang menurut isinya sitem naturalis enggak pakai simul juga banyak di sini teman-teman ya cuma pakai full makro agar cuma diganti airnya dulu sekali hasilnya gimana sebur semua sebur banget teman-teman ya bahkan enggak pernah cek parameter ya itu hebatnya di sini eh model cek parameternya gimana teman-teman terlagi itu ada dua ya temen-temen ya emang yang pertama pakai cek parameter tadi pakai tes kit yang kedua bisa pakai koral ya terutama koral jenis karang anemon dan gonio atau gonio pora atau jeluk ya karena dua koral ini dia itu tergolong koral yang sensitif parameter air kalau misalkan parameter airnya jelek otomatis dua koral ini pasti akan enggak meker bagus atau kena brown jeli dan sebagainya aku sebagai parameter yang seperti itu ya kalau ke teman-teman di sini ya lebih mudah itulah kalau misalkan pakai tes kit Oke silahkan pakai tes kit tapi saya enggak pakai tes kit lagi sekarang sampai juga tes parameter ya mungkin tes parameter air cuma sekali dalam seumur hidupnya si akwariumnya display saya kemarin itu saya cek sekali saja untuk ngecek parameter air ketika saya pakai dosi blacksy tapi setelah itu enggak pakai lagi sampai sekarang manggar tes mata ternyata tes kitnya itu ya Hai teman direkomkan kalian harus punya tes kit kalau bisa ya kalau nggak bisa ya juga sama temannya lah itu sih kalau saya disini memang lebih mengajak teman-teman yang istilahnya aliran dompet tipis untuk lebih semangat dan temennya lebih semangat bahwasannya tanpa tes kita tanpa semuanya itu akron lo bisa kok ya bisa banget ya bisa pakai banget yang penting adalah niat dulu kemudian konsisten dalam perawatan 2.000 sekali ganda air udah cukup itu versi sebenernya Hai cara nyimpen fitur pelangton gimana ya punya kukuk bau waduh masih langsung ya hai 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 itu pelangton Oke gini teman-teman ya fitur pelangton itu penyimpanannya setelah dibuka itu silahkan ditaruh di kulkas fitur pelangton itu hanya seminggu teman-temannya jadi lebih baik digunakan selama seminggu langsung habis kalau roti fair itu sekali tuang kalau misalkan udah dibuka tuang habiskan kalau kita pelangton seminggu aja kita teman-temannya taruh di kulkas kalau bisa taruh di kulkas itu yang di pintu sebelah pintu Kenapa biar pintu kan dibuka biar pintunya tuh gerak ada gerakannya juga gitu loh enggak stagnan diam tempat gitu itu temen-temen ya masih ikan rift mas komad saya pakai osegenic um sama fleksi bateri awal bagus banget mas komad ya saya pakai osegenic sebelumnya tapi sekarang udah pakai empat empatnya tapi udah habis untuk bateri pre-flexi dan juga pakai ya tapi udah habis juga sekarang saya baterinya sekarang pakai yang DIY istilahnya kultur sendiri semua bateri bisa dikultur potongnya cakep um yang penting perawatannya konsisten aja ya mas pastian ada yang sama sekalau media filternya ditambah batu apung nggak apa-apa tak apa-apa enggak masalah ya rumah bakteri ditambah semakin banyak semakin bagus asalkan nambahnya juga bener ya bukan hanya lakukan langsung cemplungkan gitu aja jadi ketika nambahkan itu kalau bisa di sirkulasi airnya dimatikan dulu tetap kompanya kompanya dimatikan kemudian tambahkan disitu dan saran saya tetap kasih ini teman-temannya kasih jaring ini jaring parahnya itu murah ini 5.005 meter kalau nggak salah yang murah kalau yang nggak mahal ada lagi ya silahkan pakai yang mahal kalau saya pakai ini aja udah cukup semua beda bateri pakai ini mau mugi terus kanjai pakai ini biar enak maintenance nya karena difiltrasi di sum filter itu juga pasti numpuk detritusnya makanya kalau misalkan kita mau nguras sum filternya dikuras total gitu bisa banget ya diangkat kemudian disedot ditutupnya semuanya ganti air baru dosi bakteri cakap bersih itu bagi teman-teman yang suka kebersihan sih kalau saya sih untuk bakteri ada dua kontennya sekat pertama itu ada memang saya campur antara ada space dikit gitu ya buat karang jahe kemudian atasnya tuh ada sang apa namanya skimmer ya itu karang jahe nya tuh di campur pertama bisa kita angkat sekaligus nyuci skimmer nya itu sih kalau saya ya jadi anak nyuci skimmer sekaligus nyuci media bateri karang jahe untuk yang kedua itu full mumugi teman-teman ya ada saya kalau nggak salah kurang lebih 30 mumugi yang balok-balok itu itu enggak pernah dicuci dibiarkan Hai kalau dicuci enggak salah sih pokoknya semuanya mati diangkat itu enggak masalah cuma saya yang sering saya cuci cuma dicember yang pertama Hai mas bermain bersama teman-teman usia ada yang dijual enggak ikannya ada teman-teman tapi sekarang lagi kosong sih ikannya di sini lebih lebih ke koral intanya tempat ikannya biar kelihatan koralnya temen-temen mungkin agak kelihatan ya tadi kan demikernya nyala ini ini koral temannya ini full koral kalau ikannya di sebelah sana ikan saya lebih fokus ke Nemo Hybrid teman-temannya Nemo Hybrid tapi sekarang udah habis sih Nemo Hybridnya udah habis tinggal apa itu tinggal tiga Nemo balung-balung hybrid yang ada sisa tiga teman di sini juga ada Nemo balung hybrid ini yang dipotakan yang kemarin ya di anemon teman-temannya ada anemonnya kemudian habis Pak airnya habis guys fondasi ini barusan nyembur-nyembur itu airnya kayak habis Oh iya gerasani ya airnya habis guys ini airnya bisnis kelihatan kan airnya kayak berbusa gitu ini airnya bisnis ini full stop koral nanti saya sepilkan korangnya ya Hai halo kalau kalau pakai juga Kak Ahmad Fikri kamu tanya mau bikin merasikan air laut pakai air tawar airnya harus bebas atau air tertentu sama garamnya pakai garam apa Oke gini Mas Ahmad Fikri ya untuk garam kalau misalkan pakai garam ya Hai udah habis airnya ya waktunya tokam ini karena saya banget nggak pakai auto tokam untuk garam itu mereknya banyak ya ada ASW ada bluestraser ada aqua forest ada Red Sea ya kalau saya sih yang sering tak pakai itu bluestraser karena lebih murah untuk airnya saran saya ya pakai RRU teman-teman ya RRU kalau nggak salah harganya 1.020 liter tuh eh 6.000 ya pakai RRU aja kalau RRU jangan dulu sekarang nantikan cycling kalau saya sarankan jangan temen-temennya jangan pakai Gede PDHM jadi saya jangan di biru teman-teman ya ini untuk yang nekat aja nekat kemudian modalnya tipis PDHM oke aja cuma fitrasnya juga harus matang teman-teman ya kalau bisa fitrasnya nggak matang jangan lebih baik pakai PDAH soal PDAH RRU atau Cleo Cleo mahal pilih lewet Cleo itu kalau nggak salah 20.000-19.000 ya hehehe saya masih pemula main air laut saat saya kalau masih pemula itu ketika saya klik pakai NSW aja lebih murah NSW itu satu galonnya cuma di sini ya 20.000 itu galon ikut 20.000 sih iya 30 liter ya 20.000 disini lebih murah jatuhnya NSW aja om kalau yang masih baru ya masih baru mulai saya klik itu pakai air ke NSW ASW aja kalau ESW nanti lebih mahal jatuhnya karena beli garamnya beli air punya gitu ya semangat-semangat Mas Ahmad Fikri ya kalau misalkan ada pertanyaan silakan kolom komenternya dilampikan aja nanti kita bahas bareng-bareng Mas Ivan Faisal Altian om kalau di tubuh ikan ada spot pot hitam itu kenapa ya om itu itu lebih ke penyakit ikan ya velvet itu ini kayaknya kalau dimatikan WPK nya malah habis akhirnya ya nih ini harinya habis ini beskutu di top up kalau misalkan ada ikan yang kena penyakit itu lebih baik di karantina ya om ya karantina karena nanti kita lebih obat ini obat ini obatnya ikan yang paling mujarak menurut saya ya itu cupramin batu cupramin ikan langsung sembuh rontok itu sih pernah pengalaman tuh white spot ikan kena white spot saya taruh di box aklimasi saya obati sama cupramin tapi di menter yang beda ya itu westpatnya langsung rontok guys yang obat mujarak untuk air laut ikan itu menurut saya cupramin tapi harganya lebih mahal alhamdulillah terus terpuaskan makasih um sarannya sukses buat um Bambang makasih juga buat Mas Agus Biantara ya udah hadir menemani saya Mas Fasa Halo Mas Fasa ini um kalau filternya nggak usah dikuras dicuci nggak apa-apa filtrasi some filter dikuras nggak dikuras masalah enggak masalah cuma ini untuk yang teman-teman tuh biasanya risih ya terutama yang fit yang akornya enggak ada pintunya kelihatan tuh filtrasnya itu biasanya risih pengen dibersihkan makanya kalau misalkan pengen dibersihkan saran saya untuk media batinnya lebih baik pakai keranjang Hai itu ya baik keranjang kuning biar mudah dibersihkan itulah guys nggak masalah malah punya aku yang ini dulu itu dua tahun enggak bersihkan sama sekali bahkan kapasnya ya itu ganti dua tahun guys kapas ganti-ganti kemudian samping terangnya enggak dibersihkan selama dua tahun aman ya yang penting saya sih rutin di maintenance misalkan dongung sekali dikuras dongung sekali dikuras misalkan terus dikasih bakteri ya untuk peremajaan bakteri kenapa sih kalau bakteri-bakteri terus untuk peremajaan guys kita tuh nggak tahu ya bakteri itu apakah dia itu bener-bener hidup bener-bener bergembang biaya dan kita gitu ya makanya kita perlu dosing bakteri dan juga dosing makanan bakterinya VSP tadi itu ya pakai gula pakai pakai cuka boleh atau pakai kota Hai masuk ke Herman area Makassar ada Bang area Makassar saya di Lumajang Jawa Timur banget tapi kalau misalnya kirim ke Makassar sih oke oke wahi ya saya pengalaman pengirimnya ke maka bukan dan Makassar balik papan binjai juga itu pernah kirim ke saya beberapa kali Makassar satu kali nggak salah ya tapi saya lebih rekom pengiriman yang saya sampai buahnya ya pakai pesawat Mas Muhammad banget sakir maju terus aliran lebih tipis hehehe matenungan maju terus pantang menyerah ya yang penting konsisten aja aliran lebih tipis tuh bisa banget kok saya lebih ini loh lebih mengajar merangkul teman-teman yang pengen buat akrum laut tapi jadanya tipis karena teman-teman tuh banyak yang istilahnya menyerah duluan ya banyak yang termakan dulu termakan oleh konten-konten yang misalkan harus pakai ABC harus ada skimmer harus ada dosingnya harus ada ABC lapunya harus gini harus ABC waduh itu akhirnya dia mundur enggak jadi pelihara umum laut akhirnya saya pelan-pelan edukasi alhamdulillah sekarang disini juga banyak aku harum tanya aku punya teman-teman itu yang aliran lebih tipis teman-teman ya Cuma pakai filtrasi keter belakang cuma ya maintenance nya rutin 2 minggu sekali ganti air minimal 20% kemudian eh rekom tidak boleh pakai ABC dulu boleh silahkan tapi seminggu sekali aja kemudian untuk dosing-dosing lain itu enggak tak rekongkan karena filtrasinya juga minim banget eh kemudian rumah badannya juga kecil dan otomatiskan jadi ya kurang maksimal gitu sih yang penting hidup dulu hidup dan berkembangnya nanti dulu ya lampunya juga saya serangkan waktu itu ya pakai di hidup aja kayak gini lampu rakyat sendiri tuh ya itu lebih murah dan temennya kalau langsung pabrikkan itu langsung mundur kebanyakan ya pakai skimmer pakai lampu pabrikkan waktu langsung mundur wis yang dobetnya tipis ya makanya saya merangkul buruh teman-teman yang dobetnya tipis biar apa ya biar beramik dulu komunitasnya laut ini karena belum apa-apa disubuhin sama yang mahal-mahal yang mereka mundur guys gitu ya orang juga gitu jadi kalau itu saya sarankan kalau misalkan pemain baru pihak saya ya Mas aku pengen ini ya ternyata dia tuh pengen karang-anemon yang sulit dulu jangan om jangan akurnya masih belum matang ya pakai yang mudah-mudahan dulu jamur jawa atau poli poli yang merompok poli bintang itu ya kemudian karang kuku masih boleh kalau langsung karang anemon SPS mahal lagi waduh langsung ambil langsung mereng ya langsung langsung pensiun di nih masih belum seminggu udah udah mati semua itu rata-rata Hai film media terhasilnya Om Oke tak lagi ya sebentar saya jawab dulu tanya-tanya temen karena ini kameranya cuma satu di sini temen jadi kalau pindah-pindah ini enggak enak entar lagi ya saya jawab dulu temen-temen pertanyaannya musim Muhammad Sakir Om kalau bonio hijau nggak megal kenapa ya baru masa seminggu Oke gini guriyo karang anemon itu tergolong korang expert yang namanya korang expert dia itu sensitif parameter air ya kalau misalkan parameternya naik turun Wismah Salam ya dia jarang atau pakan mustahil untuk megar bagus itu ya makanya kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu saya juga tanya dulu filtrasinya kayak gimana airnya udah berapa lama filtrasinya udah jalan berapa lama akurumnya udah usia berapa lama juga itu ya kemudian untuk arusnya seperti apa cahanya gimana karena itu tergolong korang expert temennya kayak SPS juga itu dulu ya Om 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 Muhammad Sakir ya pertama beli terlalu untuk jenis karang jeruk ya batu jeruk baru beli dia lemakannya bodi banget tapi lama-lama dia tiba-tiba nyusun-nyusun akhirnya mati rontok nah itu berarti airnya enggak stabil ya karena dia memang tergolong korang yang expert expert guys expert makanya saya selalu enggak rekam kepada teman-teman semuanya jangan pelihara korang yang itu dulu tangan lemon gonyo batu jeruk jangan dulu karena itu tergolong expert dia tuh sensitif parameter air Hai terus mas kain Halo malam Halo mas kain malam mas asya babi bulu makasih infonya sama-sama masrafiro blog baru rapi roblok waktu ini saya juga demen menroblok ya tapi bukan saya anak saya demen menroblok bang kalau tank air laut yang kecil apa aja butuhkan tolong dibantu untuk tank laut yang kecil gini ya omnya untuk melatu ibu lebih mudah kalau misalkan kita mulai dari akun yang besar kalau misalkan kita udah sukses ya punya besar itu baru itu baru kita main yang kecil yang nano kenapa karena yang itu lebih ribet teman-temannya lebih kompleks nanti masalahnya kenapa yang lebih namanya lebih yang kecil lebih kompleks masalahnya karena filtrasinya satu kecil rumah badannya cuma sedikit ya makanya itu nanti lebih lebih sulit ya sulit temennya jadi lebih salah sarankan kalau misalkan mau belajar itu dari yang besar aja minimal 60 lah gitu kalau kecil tak jauh ya kalau kecil ya kalau misalkan ada dana skimmer akuarium batu dekor kasir air lautnya udah mesin udah cukup langsung jalan akun lautnya kalau misalkan punya dana pakai skimmer kalau enggak dana enggak ada dana karena fitra kulitnya kecil kecil ya jadi enggak enggak bisa pakai makroalga karena makroalga itu tergolong pengganti skimmer cuma tetap saya sarankan jangan fokus ke makrolaganya fokus ke skimmer kenapa karena makroalga itu dia sifatnya itu makan secukupnya kayak manusia lah kalau misalkan udah kenyang ya enggak mungkin dimakan lagi sama kayak skimmer kalau skimmer dia itu eh membuang semua kenyang nggak kenyang nutrisinya ada di di rumah kita terutama yang pakai dosing ya itu dibuang semua sama skimmer kalau makroalga apapun yang kita dosing di rumah kita kalau misalkan makroalga itu udah kenyang makanya itu balik lagi kalau kita makanya nanti bisa overloom juga meskipun pakai makroalga itu ya saya lebih rekom pakai skimmer kalau misalkan pakai makroalga silakan cuma antenasinya ya harus dua minum sekali minimal ganti air Om kalau mau nanya karangkima makan bakteri kenceng nggak kenceng bakterinya apa aja ya C A M G atau semuanya semuanya Om namanya bakteri semuanya Oke sekarang kita spil ya saya spilkan filtrasi sederhana di akun ini ini filtrasi sederhana banget ya tak nyalakan dulu untuk lampunya wah ini panas buang banget ya kita nyalakan dulu lampunya sebentar B3 kima kenceng Om kenceng-kenceng ini tanya lakan kita lihat gimana filtrasi sederhana ada di akun ini ya Hai bentar guys sementara nggak tripod masih HP manual ini sih gimana ini tanya lakan dulu ya Hai untuk filtrasinya seperti ini nyalakan dulu lampunya nah ini contoh filtrasi sederhana kuda ini filtrasi sederhana ya tanpa skimmer ya ini minusnya kalau tanpa skimmer pakai makroalga kita harus butuh tempat yang luas ya teman-temannya ini ini tempatnya kurang lebih 80 cm ini untuk makroalga aja dulu sih disini ada ini ya ada pohon bako pohon bako udah mati semua ada ada lima dulu mati semua soalnya lampunya pernah bermasalah nah untuk makroalga dia selain butuh space yang luas ya dia juga butuh lampu teman-temannya pakai lampu ini saya pakai lampu pandila ini nah positifnya kalau misalkan pakai makroalga teman-teman itu kita enggak enggak repot-repot ngasih makan ikan ya karena apa karena di makroalga ini banyak banget kopepot ini contohnya hewan kecil-kecil kayak petu pelangkai plankton gitu ya pernah lihat pombo kan plankton itu kayak gitu tapi juga ada memenai ada banyak ini Aiptasia namanya ini ada flat boomnya juga ternyata ini ya ada flat boom teman-teman teman-teman guys ini flat boom guys nih hehehe ada flat boomnya loh kalau fat boom itu bisa kita atasi sama eh predator alaminya ya yaitu kling-liris sama ikan apa namanya ikan mandarin nih kalau misalkan pakai kayak gini makroalga ini angguran ini dimakan enak halo saya pernah nyoba memang rasanya ya enak guri-guri gimana gitu katanya sih di luar sana di angkuran ke dimana ya katanya ini yang jenis angguran di lalap yuk kalian pernah makan enggak pernah makan lalapan angguran enggak angguran laut ini ini anggur ini ada di sini ada angguran aseman untuk saya hatinya udah habis saya punya udah tak habiskan tak kasih kan temen-temen ada serulata juga ini serulatanya Hai yang temen-temen serulata ini ini fitrasi naturalis ya ini rencananya memang dulu ada skimmernya cuma sampai sekarang ada skimmernya ini makro agenya sampai full full ya sampai atas bawah ini full makro agenya terus cember ketiga ini rumah bakteri yang selanjutnya ya untuk bateri aerobnya ini Hai full batu dekor batu leprop detrok ini dulu detrok sekarang udah banyak jadi lepropnya cember terakhir pompa yes ini fitrasi naturalis banget ya tanpa skimmer skimmernya digantikan sama sih ini makro aga enaknya makro aga itu yaitu ini ini contohnya ini contoh dari kopepot bodi gede banget ini ada ini Ampipot ya ini yang ini Ampipot Ampipoda gede banget ini ikan tuh yang banget ini makanya kalau kalian pelihara makro aga enaknya itu kalau misalkan kita lupa enggak ngasih makan dia akan nyari makan sendiri nyari kopepot ini juga dimakan sama mereka sama ikan ini ikannya ada di sini ini 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 namu Halo Nemo ini Nemo kurek Hai Nemo eh Picasso helm kalau yang tengah ini ikan tanah coklat ya itu rajin banget bersih-bersih itu ini Nemo hybrid ada satu di sini Hai Picasso helm ini berjodoh ya betulnya mereka ini berjodoh sama ikan Nemo yang belakangnya itulah Nemo biasa ini koralnya udah memang tadi kan mati lampu ya jadi koralnya koral kiri udah hafal teman-teman ya udah hafal banget kalau misalkan jam 9 dia tuh udah makarnya enggak bagus lagi terus Mas Mawas Faisal jeswon informasinya salam dari Semarang salam juga dari Lumajang Jawa Timur um makasih ya temen-temen ya udah support saya udah hadir ini contohnya filtrasi sederhana teman-teman ya kalau yang pengen yang enggak sederhana ya banyak yang high-tech itu ya pakai skimmer cover pakai rohkos pakai gua pokoknya komplit lah mas kaleng bolong skum kalau pakai lebih plus kenapa ya Hai kalau misalkan lebih bersihnya offer terlalu sering dipakai itu lumutnya juga offer offer lumut um um kaleng bolong enggak rekom digunakan tiap hari ya pakainya seminggu sekali aja ini contohnya SPS temennya ini SPS koro yang expert lebih expert dari karanganemon dan sejenisnya tadinya tak sebutkan ya contoh karanganemon ini karanganemon guys ini karanganemon 24k yang belakang itu siwalan ya siwalannya malah kayak karanganemon ini disini kora juga karang kuku oren karang kuku hijau ungu ini saya jualan guys disini ya kalau beli ya silakan tak tirim ini ada jamur odaktis ini disini ada ikan anemon ini punya yang kemarin ya sama anemonnya anemonnya yang kemarin sempet tak potong gara-gara kaset.webmaker ini sekarang disini udah mekar tuh ya udah mekar lagi dia ini ikannya yang sakit siripnya tuh habis itu ya tapi sekarang udah agak kulian yang penting ikannya mau makan itu udah kita sempur sendiri Wow apa yang jatuhin gitu teman-teman ya kita ngobrol lagi dari depan pongkir ke Bengkulu berapa om kalau luar pulau itu rata-rata per kilunya 50.000 gengs saya ketewu per kilunya jadi lebih mahal ya hehehe luar pulau itu jatuhnya mahal diongkir gengs Hai kalau misalkan 3 kilo ya tinggal ngalikan kalau 5 kilo ya tinggal ngalikan 50.000 itu ya om Hai eh tadi contoh filtrasi naturalis yang ada disini ya yang versi single TV versi murahan oke kita ngobrol lagi kalau misalnya ada pertanyaan silakan kalau nggak ada ya nggak apa-apa ini saya sekalian mau merapikan dagangan ya dagangan akuari lautnya ini untuk koral ini memang ada beberapa koral itu yang enggak boleh bersentuhan teman-teman ya ada koral yang boleh bersentuhan jadi boleh bersentuhan itu dan ada koral yang enggak boleh bersentuhan kayak misalkan karanganemon karangan jangan disentuhkan atau jangan didekatkan sama batu jeruk kuninyo jamur gitu ya nanti mereka kalau bisa disentuhkan sting apa posting yang bersentuhan dan akhirnya ada yang kalah matinya gitu Hai emas dadali akuatik air laut asli bisa disimpan di galon gak om tahun berapa hari pengalaman saya ya disimpan di galon satu bulan dua bulan masih aman ya bahkan punya aku tak simpen dua bulan itu tak pakai lagi di galonnya itu malah banyak kopepot kayak ambipot dan sebagainya banyak malu hidup di kecil gitu nah dan itu ketika saya tuangkan di aquarium ketika saya ganti air langsung dikejar sama ikan jadi kayaknya doyan jadi aman ya disimpan aman di malam punya teman saya itu malah disimpan kurang lebih udah lima bulan enam bulan setengah tahun anak di kolam gitu ya aman-aman asalkan enggak kena hujan aja dan jangan usahakan jangan kena cahaya matahari langsung ya karena matahari langsung boleh cuma nanti eh airnya akan banyak umutnya itu temen-temen umarman piring lupas dari cangkangnya biasanya apa penyebabnya ya emas Andri Sutirto itu kebanyakan ya karena salinitas salinitas yang misalnya enggak enggak stabil ya swing salinitas misalkan sekarang 10 23 besoknya 10 27 itu kebanyakan kayak gitu suri salinitas ya ketinggian salinitas juga bisa misalkan tiba-tiba naik dari 10 25 yang yang stabil tiba-tiba ke 10 30 itu melupas tisunya langsung ya dan itu kebanyakan kalau udah melupas itu merembet merembet akhirnya mati itu yang ya Hai jamur Kak desian arti jamur Joe Baker sama diskusama itu sama kebeda um beda um sama-sama jamurnya cuma cuma bedanya diskusama itu kebanyakan yang warnanya kamera biru disini sama kalau Joe Baker yaitu warnanya merah nyawa kemudian ada kayak poleng-polengnya itu ada tombol-tombolnya oranye atau yang warna lain itu ya ujabreker dan Joe Baker lebih mahal disini saya punya rodaktis ya rodaktis merah edinya lupa saya rodaktis sampai lupa harganya kurang lebih 600.000 kalau mau monggo tak kirim ini rata-rata disini korangnya sisa korang yang merakyat temennya Kak Ahmad Saki Halo Bang Halo 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 juga disini rata-rata korangnya sisa merakyat ya kayak karangkuku karangkuku yang hijau umum itu Rp80.000 gede kurang lebih ada 45 cabang kemudian gede lagi ada segini ya karangkukunya itu Rp90.000 kemudian karangkuku yang oranye ke murah ya lah Rp90.000 aja kalau untuk penonton segera sendiri ini ada juga disini karangkuku karang melati ya karang melati itu bentuknya kayak melatih memang teman-teman kalau makarnya itu bagus itu murah Rp70.000 aja kalau dilainnya mungkin kalian temukan itu harganya 75 di sini kita jual 70 kalau beli banyak pokoknya kalau saya itu beli banyak pasti tak potong harganya semakin banyaknya tak potong lagi pokoknya ya mbak dipotong satu persen gitu sih ya SPS kalau kesini tak kasih gratis SPS ya teman-teman SPS ini ada sisa 123456 ada ada enam SPSnya free kalau mau kesini tak berhentikan kemudian dan siwalan di sini ada siwalan hijau cuma dia tentaknya itu panjang ya panjang banget bahkan ada yang kira dia tukar anemon padahal bukan dia tuh siwalan ya siwalan kan panjang banget tetap ini harganya sangat pulau ewu Hai jamur-jamur rata-rata Rp50.000 aja 50 ribuan tapi yang produktif memang harganya mahal warangnya warangnya merah dan hijau ada itu 600.000 produktif lalu saja habis itu poli poli bintang ya poli bintang teman-teman itu 60.000 teman-teman gede segini ya setangan ini nih yang lainnya B plus ini B plus HB plus yang mau pakai silakan nggak pakai semakin saya sih pakainya senjum sekali sekarang pakai ini umami ini umami 100.000 segini produknya orang malam murah terus kalau ngasih makan coral itu terutama coral yang kayak apa namanya sinarina kemudian donat otak itu langsung responsif jamur juga responsif banget pakai ini sekarang sekalian saya dosing bikin teman-teman ya karena ini ada sps-nya jadi harus di dosing bikinnya untuk bikin saya dosingnya harian teman-teman harian hariannya 2 mili aja 2-5 mili ini magnesium magnesium ini ya kutigiro mabung ini magnesium magnesium kalau teman-teman pengen LPS coral LPS nya mekar bagus ya mekar gede gitu itu magnesiumnya stabilnya di seribu 500 teman-teman ya ini alkalinity atau KH KH ini kalau misalkan pengen buat sendiri teman-teman ya itu dari itu lho teman-teman apa namanya kayak kue itu lho apa sih kayak sudah kue itu lho di sangrai di sangrai dimasak yang penasaran pengen buat bigtree sendiri ada konten saya disini di simpel TV ada sudah tak bantuan kontennya udah kurang lebih dua tahunnya lalu tak buatkan ya konten buat bigtree DIY murah teman-teman ya cukup modalnya murah tapi hasilnya enggak murah ini KH atau alkalinity ya terus ini kalsium karena ini ada ada coral SPS nya jadi wajib di dosing bitrinya teman-teman ya tapi saya disini untuk pelanggan saya enggak ada yang saya rekomkan enggak ada yang pakai gini-ginian teman-teman ya mereka semuanya pakai naturalis ikut aliran naturalis dari saya cukup di dosing bakteri terus maintenance dua buku sekali kasih ke NSB ya Hai benung sekali dikuras udah cukup enggak neko-neko ya enggak neko-neko aliran dokter tipis kalau misalkan langsung di joskan gitu ya kebanyakan langsung mundur teren pensiun akhirnya nih kalsium kalsium jadi tadi yang tanya kimah itu butuh dosing bitri butuh banget kimah ya karena kimah itu makanannya bitri teman-teman bukan makan korokut mas kira-kira akuarung keluar lumut itu di masa cycling itu hari keberapa dan jika dua minggu enggak keluar lumut gimana macam-macam ya masing-masing akuarung itu beda ada yang tiga hari udah keluar lumutnya ada seminggu ada yang saya sebulan saya sebulan enggak keluar green hair alaga burn hair alaga enggak keluar sama sekali itu beda-beda ya korona itu beda-beda mungkin ya diagnosa saya karena saya terlalu rutin ngasih bakteri jadi batik lumutnya itu enggak sempet enggak sempet tumbuh lebat gitu sih sampai sekarang sampai sekarang aku lumut pindah lumutnya enggak ada yang ada brown alaga biasa enggak sampai jadi hair hair itu ya kalian kalau misalkan pengen tumbuh lumut cepat itu lampunya durasi lampu ditambah dan lampunya kalau bisa intensitas cahayanya juga ditambah dan lampu putih lebih banyak berbanyak ya dijamin nanti lumutnya akan semakin banyak Kak Destian Ardima saya pernah lihat jamur hijau metaklik itu jamur apa ya itu jamur jerawat tuh jamur jerawat hijau jamur Yuma yang hijau juga ada banyaknya jamur yang metalik Om kalau saya nggak lihat nggak lihat gambarnya langsung susah ya dan nanti gitu ya mas saya pernah lihat jamur udara ya Om korol kayak rumput itu namanya apa ya yang bisa melambai gitu yang persis rumput ada dua GSP GINSTAT POLIC dan satunya POLIC rumput murah itu 50-60 ribu udah gede banget seginian langsung tahun gini gitu ya Mas Priyono ikan apa Mas yang lagi ngetrend sekarang harga berapa Mas makasih ikan yang sekarang lagi ngetrend sepanjang hayat ya sampai sekarang sepanjang hayat dan nggak pernah udara ikan apa ada yellow tank dan gem tank ya yellow tank itu dulu saya beli bukan saya yang beli pelanggan saya itu harganya 2.500.000 ya kemudian dijual lagi setelah satu tahun itu laku 3.500.000 nah sekarang saya mau huntingkan satu item yellow tank itu dijual kurang lebih 4.000.000 itu kecil banget segini jadi kalau misalkan kita mau investasi ikan itu yellow tank yellow tank itu kalau misalkan semakin kita rawat semakin besar kita jual lagi harganya semakin up ya kemudian seperti yang kedua gemteng gemteng juga sama ya dulunya 2 jutaan sekarang udah menyentuh 3-4 jutaan ya makanya teman-teman pelihara ikan ya memang mahal ya tapi nanti kalau misalkan kita butuh uang kita jual lagi itu profitnya bagus saya bisa menjualkan itu ya kemudian kalau yang lainnya ikan Nemo ya Nemo Hybrid utama Nemo Hybrid kayak Blackstrom dan sebagainya tapi yang banyak kemudian yang stabil harganya ya ikan Moka itu lagi Moka kemudian Gladiator ikan Redstrom dan sebagainya Blackstrom harganya stabil terutama Blackstrom ya Blackstrom itu tingkatannya untuk Nemo Hybrid lebih atas lagi dan harganya stabil kurang lebih harganya 600-750-1 juta tergantung dari coraknya ya itu untuk ikannya dan kalau misalkan memang pengen investasi ikan lebih baik beli yellow tank ya memang harganya mahal cuman nanti kita jual lagi setahun kemudian tuh wow bisa jadi fantastik 6juta 8juta bisa gemteng gemteng ya gemteng terakhir saya ada di Malang itu di tahun 8juta nggak dikasihkan dulu padahal belinya 2juta lho satu tahun yang lalu sekarang dibeli 8juta nggak dikasihkan gemteng ya untuk ikan loteng juga sama bisa lebih naik lagi kalau udah saya klik atau bulan tapi nggak muncul lumut terus dimasukin apikan apa um oh dimasukkan ikan nggak apa-apa nggak apa-apa kalau saya bulan kemarin kemarin yang diselesaikan sekitar bulan lumutnya nggak ada akhirnya yang langsung tak kita ganti air 50% ya langsung dimasukin ikan ikan yang pertama masuk ikan jabing ikan botana itu yang masuk cleaning crew ya ikan jabing soalnya kenapa ikan jabing itu doyan banget lumut bersih banget sampai perutnya kembung itu kalau misalkan perutnya belum kembung dia nggak mungkin berarti kemudian ke botana 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 kuning ya rajin ya botana kuning botana coklat itu rajin banget kalau Dori masih males-malesan ya apalagi Dori kalau misalkan dia udah kenal sama penget dia tuh jarang makan lumut ya gitu guys kemudian kasih aja cleaning crew yang lain ya kayak keong Trubus Nail kemudian nasyarius atau keong yang lain ya hermit crab ya kelomang kaki biru itu juga doyan makan lumut terus apa lagi udah ya sementara itu yang tempatnya Hai nih dari mana ini kalau kalian sini ada yang dosing Bikri ya oke ada pertanyaan lagi Mas saya baru mulai cycling udel beli bakteri dari fleksi nafas al cycling pengguna bateri apa juga harus dibaringi sama nopok terima kasih Halo kalau Lutfi hoi runisa makasih pertanyaannya bagus nggak harus nggak harus pakai nopok dulu ya Om ya sekarang saya jangan pakai nopok Kenapa karena kalau misalkan kita masa saya kelepakai nopok itu malah nanti dia menghilangkan lumutnya ya jadi kita akan cyclingnya sebenarnya eh mempercepat istilahnya ya biar masa-masa lumut itu terlewati dulu bukan ketika kita udah udah selesai cycling kemudian udah masuk biota tiba-tiba lumutnya over bukan jadi lumutnya itu biar over di awal dulu dinteng teknologi habis-habiskan dulu untuk brown hair dan green hairnya jadi ketika udah keluar biota udah masuk biota dia enggak keluar lagi maksudnya gitu sih kasarannya ya jadi jangan nopok dulu nopok inilah bakteri kita bak kakek misalkan udah 2 minggu 2 minggu kemudian baru pakai nopok ya jangan nopoknya dibaringin sama bakteri itu Om kalau aku gitu full bakteri dulu kalau udah dua minggu baru pakai nopok nggak apa-apa nopoknya seminggu sekali aja jadi dua minggu terakhir itu baru pakai nopok itu biar 5 mili aja sih kalau saya itu baterinya sesuaikan sama volume airnya itu ya Om oke ternyata yang voting pakai AB plus itu udah 108 orang ya kita lihat berapa orang berapa persen yang pakai nopok yes 71% dan yang lu 29% bagus-bagus sekarang udah usia berapa Kak Lutfi Poiru Nisa udah usia berapa hari cyclingnya semangat ya semangat Hai jangan kendor hehehe Hai kenapa kita Hai waktunya aku lupa belum ngasih makan ya belum ngasih makan ikan gengs untuk makan ikan saya sepakai ini ya ini udah doon-doon banget ini ikanku pakai ini ya eh Ocean nutrition kalau mau bagus lagi pakai NLS yang lebih kewarna lebih jenis ini yang lebih ramah dikantong posen nutrition para semakan dulu deh ikanku ngasih makan ikan itu rata menurut saya jangan sering-sering ya sehari sekali aja cukup ya asalkan rutin sehari-sehari sekali masih makannya ngasihnya dikit-dikit aja saya segini loh cuma sedikit tapi kalau udah habis kita joki lagi atau kasih lagi doon banget sampai gemuk ikan nih Hai karena kita kasih makan yang yang di itu ya yang di bog itu disana dengan lemon dan ikan yang sedang sakit kita kasih makan NLS kita kasih makan ini wah panas banget di tempat kalian gimana aku harumnya sumbernya berapa sekarang ini aku enggak pakai termo-termu tapi kalau misalkan kita lihat gini ya suhunya kurang lebih 28 29 ini aku panas banget Cuma Hai Bang Fitra filterku sederhana biar biota tetap hidup Oh Bang filter sederhana biar tetep hidup dapat enggak masalah fitur sederhana ya ini juga sederhana ini saya juga tanpa skimmer akal ini ya tanpa skimmer yang nanti rutin aja maintenance-nya dua minggu sekali diganti air dan cukup um ya terus jangan ikut-ikul nggak usah macem-macem nggak usah ikut-ikutan pakai dosing-dosing HP plus yang macem kalau misalkan cara saya sih ditunda dulu kalau udah matang baru silakan HP plus oke oke cuma jangan over gitu aja ya itu om jangan cek yang semuanya jangan ikut-ikutan orang kalau saya ikut-ikutan dosing-dosing yang pintasnya sederhana rusakannya malah ambil-ambil semua malah mati kebanyakan mati semua itu ya kemudian Mas Lutfi Aquarium filtrasi garam ASW bakteria pas nopak udah siap semua tapi masih mencari ilmu dari di sini TV kalau udah mantep baru dan isi air gitu ya pakai pakai ASW Om Lutfi Wow itu kalau misalkan pakai ASW jatuhnya lebih mahal om ya lebih baik sih menurutku pakai NSW AC kalau saya klik biar meminimalisir dana udah cukup banget itu Om Lutfi ya ini Om Lutfi yang di grup WA bukan sih teman-teman yang mau join grup WA silakan ya nih Insya Allah disana banyak banget master-master yang akan membantu kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian jadi bukan hanya saya saya bukan master teman-teman tapi saya juga belajar disana banyak banget master masternya master ya Master of the core my sinanya nih silahkan kalau misalkan memang mau bergabung grup saya disana anggotanya kurang lebih udah ada 200 berapa ya 200 lebih yang gitu nih nomor saya ini silahkan WA aja nanti saya masukkan grup ya grup khusus sharing atau mau kalau mau beli beli juga boleh beli kualitas saya ini nama saya 0822 3155 5858 ya nih kayaknya udah cukup ya untuk live-nya hari ini besok kita live lagi disamanya yang sama Insya Allah Hai ingat teman-teman ya kalau meluat itu mudah asalkan kita konsisten aja nah niatnya dulu ditambah ya niat oke konsisten oke dan jangan sering radio bobok atau dipindah-pindah entah itu biotanya atau media baterai sebagainya kemudian juga jangan ikut-ikutan kalau misalkan teman-teman ikut-ikutan teman-teman yang yang lain pakai dosis segala macam akhirnya kalian terbiur wah itu kalau misalkan filtrasi kita nggak siap nanti malah ambiar dan akhirnya kalian pensiun dini gitu ya teman-teman atau semangat teman-teman ya terutama yang aliran lebih tipis alhamdulillah itu mudah nggak usah rekod-rekod nggak usah lewat-rekod gak usah gelisah ya semuanya Insya Allah bisa dirotasi makanya kalau misalkan mau sharing silakan setiap hari Insya Allah saya akan siap-siap hadir penemani kalian untuk sharing masalah kormaut ya di live YouTube seluruh TV kalau misalkan live hari ini bermanfaat silahkan di like comment kemudian di-share teman-teman ya dan jangan lupa di subscribe teman-teman sampai Sampai jumpa di video selanjutnya bye bye semangat 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 bye bye selamat malam oke guys oke gas oke